Untuk generator, berarti kan kita generate fake image, yaitu feed forward generator, baru feed forward ke discriminator, pakai fake image, tapi kali ini labelnya real ya, labelnya kita tukar gitu. Gambarnya palsu, tapi Wira malah sengaja bilang, oh ini gambar asli gitu ya. Jadi, fake image, kita masukkan ke discriminator, tapi labelnya di flip, yaitu labelnya, tapi label real. Code-nya sama, gampang ya. Jadi, tapi jangan di detach kali ini. Jadi feed forward, feed forwardnya dari sini, feed forward generator keluar fake image. Ini, tapi nggak di detach, langsung aja dilanjutin. Langsung aja dilanjutin ke discriminator, lalu langsung kita namainya ini adalah generator loss ya, g loss. Loss untuk generator, labelnya real. Oke, hati-hati, labelnya sekarang real, kita flip. Baru tinggal backprop, update with. g optimizer.stat. Feed forward, hitung loss, backprop, update with. Udah deh, gitu. Selesai code kita untuk training GAN gitu. Untuk ini semua, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, finally, kita sudah bisa coba bawa ini ke Google Collab ya. Jangan lupa di save, di save, dan kita pindah ke Google Collab. redpipo. Terima kasih.